Jelajahi wilayah geopark Karangsambung, Karangbolong, Kebumen, Jawa Tengah bagai menjelajahi lantai samudera pembentuk Pulau Jawa. Dari kawasan seluas 543 km persegi, sejarah batuan dasar Pulau Jawa dapat diketahui. Geopark ini terdiri dari situs warisan geologi bentang alam di kuasaan Cagar Geologi Nasional Karangsambung hingga kawasan bentang alam Karts, wilayah Gombong Selatan. Di situs geologi Watuklir, Kecamatan Sadang, Kebumen, keunikan bentuk dan warna batuan sedimen ini memberi fakta kuat bahwa Karangsambung adalah dasar samudera yang terangkat melalui proses geologi. Terbentuk di dasar samudera purban 80 juta tahun lampau, batu rinjang berwarna merah memanjang 100 meter pada dinding Kalimancar anakan hulu sungai Lok Ulo. Sementara di atasnya terdapat batuan beku yakni lava basal berbentuk bantal yang berasal dari gunung api purba dasar laut. Takjubnya lagi, dasar Kalimancar terdapat 50 varian batu sedimen beraneka bentuk warna dan usia. Menjadikan pembelajaran para geolog Indonesia, geopark Karangsambung-Karangbolong ini selain diyakini jadi yang terlengkap dibanding geopark Celentuk di Sukabumi dan geopark Gunung Sewu di Wonosari, juga jadi cagar geologi dasar samudera tertua dan terlengkap di Asia. Penampakan batuan purba berumur ratusan hingga puluhan juta tahun ini terlihat unik dan istimewa. Itu juga sesuatu yang hal, yang unik juga. Dan oleh karena itu, kita satukan dua kawasan rindung ini menjadi geopark nasional. Tujuannya apa? Yang pertama, kita ingin mengkonservasi, melindungi kawasan-kawasan yang kita sebut sebagai geoside itu tadi. Kemudian yang kedua, kita menginginkan bahwa di tempat itu nanti akan berkembang ekonomi lokal. Selain di perbukitan dan sungai, keunikan geopark dapat dilihat di Pantai Karangbolong. Amparan batuan basal yang terbentuk dari pembekuan magma tertusun rapi dan koko, menguatkan adanya aktivitas erupsi gunung api purba puluhan juta tahun yang lalu. Bekerja sama dengan LIPI, pemerintah keempatan mengembangkan geopark ini sebagai kawasan wisata berbasis edukasi. Mari wisata berbasis konservasi kawasan geologi ini diharapkan bisa memicu pemberdayaan ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan kecintaan untuk melindungi dan melestarikan geopark. Kami kita siapkan juga untuk pengembangan-pengembangan di geoside-geoside. Ada di gua, ada di beberapa tempat termasuk di pemandian air panas berakal yang merupakan geoside juga geopark itu. Jadi langkah-langkah kita konkret disini dari sisi fisik, kemudian dari non-fisik pun kita sudah berjalan. Dinetapkan sebagai geopark nasional pada tanggal 30 November lalu, geopark Karang-Sambung Karangbolong diakini bakal membawa dampak positif pada daerah, utamanya masyarakat lokal. Widodo Setiawan melaporkan untuk NET. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.